Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa meresahkan dan kerap kali memakan ternak milik warga, ular piton sepanjang 9 meter, ditangkap petugas tim reskiu Damkar, Kota Bengkulu. Petugas tim reskiu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu kemarin sore mengepakuasi seekor ular piton sepanjang 9 meter di pemukiman warga yang berada di Jalan Timur Indah Ujung, Kelurahan Timur Indah. Ular piton ini dilaporkan warga setempat karena sudah sangat meresahkan dan kerap kali memakan ternak milik warga. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Julian Shah, mengatakan untuk mengepakuasi ular piton agar tidak masuk ke dalam perkarangan warga. Ia menurunkan dua tim reskiu yang terdiri dari 9 orang untuk mengangkat ular tersebut. Ditambahkan Julian Shah, jika dilihat dari ciri fisik ular tersebut, masih belum mengonsumsi apapun. Pasalnya, diameter dari ular tersebut setelah diukur mencapai 30 cm. Jadi gini ya, memang alhamdulillah masyarakat ini sudah tahu bahwa Damkar ini bukan hanya menangan masalahnya dan kebakaran, tapi juga penyelamatan dalam hal ini dan kebakaran, suatu ular, tawun dan yang lain-lain. Dan alhamdulillah tadi masyarakat Timur Indah Ujung melaporkan bahwa ada ular yang cukup besar di dekat kandang kambing dia. Jadi kami langsung ke sana turun dan kami evakuasi. Memang agak kesulitan, pertama lokasinya tinggi, jurang, tebing gitu kan. Tebing yang luar biasa dan kondisi ularnya cukup luar biasa besar gitu kan. Kami juga mengepokasi sampai orang sembilan kami mengangkat ular ini untuk evakuasi ke atas. Saat ini ular piton telah diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Bengkulu. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu, melaporkan.